Telah menghuni jeruji besi selama 9 tahun, kondisi Ebu Bakar Baasyir sehat. Kondisinya ini terkuak ya saat dikunjungi Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Izamandar. Yusril datang sebagai utusan Presiden Joko Widodo untuk mengurus proses pembebasan pimpinan jamaah Ansyori Altawhid ini. Saat dikunjungi Jumat siang, kondisi terkini tepidana kasus terorisme Ebu Bakar Baasyir ini sehat. Ketua Partai Bulan Bintang ini datang ke lapas Gunung Sindur Bogor seorang diri. Bakar Baasyir ungkapkan apa yang ia lakukan selama ini bukanlah untuk memusuhi negara, melainkan membela negara. Jadi jangan salah paham, jadi saya bukan memusuhi negara, tapi justru membela negara harusnya. Sombol, memusuhi negara. Ini beliau nanti ketiga hari lagi ya. Perasaannya gimana Pak Ji? Perasaannya gimana Pak Ji? Perasaan Pak Ji gimana setelah ada? Perasaan dari Pak Yusril? Ya perasaannya ya bersyukur pada Allah, karena memang Allah nanti mengizinkan bisa jadi. Bersyukur pada Allah dan kita doakan Pak Yusril supaya diberi pahala yang banyak. Amin. Ya sementara itu Presiden Jokowi Dodo akui rencana pembebasan Pak Asyir telah lama dipertimbangkan. Presiden juga telah berkonsultasi dengan sejumlah pakat. Sudah sejak awal tahun yang lalu pertimbangan lama, Kapolri, kita, Menkoboh Hukam, dan dengan pakar-pakar, terakhir dengan Pak Prof Yusril Isama Indra juga. Ya tadi saya sampaikan pertimbangan kemanusiaan dan juga karena yang berkaitan dengan perawatan kesehatan.